Halo pemeriksaan, kembali menjaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendaban. Pemirsa menjelang bulan suci Ramadhan, obat boslim di Jambi melakukan tradisi ziarah kubur, kemagam setanak keluarga yang telah mendahului. Ziarah kubur ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Provinsi Jambi yang sudah berjalan turun-temurun, guna mendoakan arwah keluarga yang telah meninggal dunia. Salah satu yang mulai dipanati para peziarah, jadi tempat pemegaman umum yang berada di kawasan Jalan MH Tamrin, Kejambatan Pasar, Kota Jambi. Para peziarah mulai terlihat berbondong-bondong bersama anggota keluarga mengunjungi kawasan pemegaman yang berada di Simpang Jembatan Makalam, Kota Jambi tersebut. Sejak pagi hari hingga menjelang siang, pemegaman umum kemunjahe ini terus dipadati oleh para peziarah yang datang siling berganti. Peziarah tampak membersihkan kuburan keluarga mereka dari semak kerumputan. Pengunjung makam juga terlihat memanjatkan doa serta menabur bunga di pusara makam. Sejumlah peziarah menunturkan kegiatan bersih-bersih dan doa di pemegaman jalan Ramadhan ini sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Tak hanya berasal dari Kota Jambi, sebagian peziarah bahkan ada yang rela datang jauh-jauh dari luar daerah. Demi untuk bisa membersihkan makam dan menggelar doa di pemegaman orang tua. Biasalah tiap tahun, tiap tahun di sini terus tiap tahun, ngadir makam ini tiap tahun. Untuk jahat ini apa yang kita lakukan Pak? Selain bersih-bersih kuburan, apa yang kita lakukan itu? Ya berdoa lah, selain berdoa apa lagi. Ini rutin tiap tahun kita laksanakan Pak ya? Iya tiap tahun. Sejak sepekan terakhir, berbagai tempat pemakaman umum di Kota Jambi, ramai dikunjungi para peziarah yang akan melaksanakan ziarah kubur menjelang puasa tiba. Lonjakan ini mulai terasa saat akhir pekan ini. Selain mengajarkan kita untuk selalu mengikat orang tua dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia, tradisi ziarah kubur jelang Ramadan juga mengajarkan umat muslim agar selalu ingat akan kematian. Dari Kota Jambi, tim Liputar melaporkan untuk Jambi 28 TV. Bisa dibikin informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orindabar, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!